Rabu 27 April 2022, tiga wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina dilanda ledakan hebat. Tak hanya itu, kudang amunisi milik Rusia juga meledak. Diduga insiden-insiden tersebut dilakukan oleh pasukan Ukraina. Pejabat Rusia mengatakan pasukan Ukraina telah menembaki desa-desa yang berada di wilayah Belgorod sepanjang minggu ini. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan Barat bersiap untuk jangka panjang dalam mendukung Ukraina. Serangan yang diduga dilakukan oleh Ukraina itu tampak lebih jelas di wilayah Voronezh dan Kors. Belgorod adalah wilayah berpenduduk sekitar 1,5 juta orang, tepat di utara kota kedua Ukraina, Kharkiv. Ledakan terdengar di kota Kors dan Oboyan. Penduduk setempat mendengar pesawat militer terbang di atas Oboyan. Pada pagi yang sama dengan insiden Belgorod, kantor berita Rusia TASS melaporkan dua ledakan keras terjadi di kota Voronezh. Badan tersebut melaporkan pertahanan udara militer Rusia dikerahkan di daerah itu untuk mempertahankan lapangan terbang militer Baltimore. Hingga berita ini diturunkan, tak ada korban sipil yang dilaporkan. Ledakan itu menyusul dugaan serangan Ukraina awal pekan ini di dua fasilitas minyak utama di Priyans. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!